Jadi Google tuh gak mungkin dia sembarangan meletakkan posisi pertama sampai posisi 10 teman-teman sekalian Maka dia mana menurut dia menguntungkan bagi dia maka itu yang dia Jadikan di posisi 1 sampai 10 Halo teman-teman semua di video kali ini saya Pemberbagi bagaimana sih cara memenangkan keyword yang berat Dengan menggunakan SEO di tahun 2024 ini Maka teman-teman tonton terus video ini teman-teman akan ketemu jawabannya Simak terus video berikut ini Oke baik teman-teman sekalian Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel youtube saya Dedek Arwin Silahkan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO Google Ads, Podcast, Business Online, AdSense, dan lain sebagainya Maka teman-teman sekalian yuk klik tombol subscribe-nya Agar teman-teman tidak ketinggalan ya Baik masih didik hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya cara memenangkan keyword yang ada di Google Cara memenangkan keyword yang ada di Google Nah perhatikan teman-teman sekalian ya Ini cara memenangkan keyword berat ya terutama yang ada di Google Nah perhatikan ya teman-teman sekalian Pertama adalah ya teman-teman harus ikuti alurnya Ya ikutin alurnya Google ya ikutin alurnya Google Maksudnya gimana masih didik maksudnya adalah Pertama ya tergantung keywordnya Tergantung keywordnya Kalau keywordnya berbentu e-commerce Maka teman-teman harus bertarung dengan e-commerce Kalau keywordnya di halaman pertama isinya adalah artikel Ya maka teman-teman harus bertarung dengan artikel Ya Kalau di dalam keyword tersebut isinya page semua Ya teman-teman harus bertarung dengan page Lo ini penting masih didik penting ya Penting banget bagi saya Contoh misalnya teman-teman sekalian Kalau emang bertarung dengan kata kunci Misalnya yaitu Misalnya nih contoh ya Saya pengen nembak kata kunci Misalnya jasa pembuatan website Jasa pembuatan website Nah nanti teman-teman bisa cek aja disini ya Bisa cek ya Ini rata-rata bentuknya page atau artikel Kita cek ya teman-teman ya Satu-satu ya Kita lihat ya Jadi teman-teman bisa lihat ya Nah ini page ya teman-teman ya Jadi page ya Nah ini dibuat dalam page tuh Oke kita lihat lagi Ya rumah web kita buat disini Kita lihat teman-teman Ya kita lihat disini Ini lambat di website-nya Kita lihat lagi ultra web ya Kita lihat lagi disini Nah ini juga page ya teman-teman sekalian ya Page tuh Ya page ya Kita cek lagi Fast work ya Kita cek lagi Ya kita cek lagi Sama ya Ya tuh Sama Kita cek lagi teman-teman sekalian Nah go social misalnya Go social kita bisa cek lagi teman-teman Nah ini juga berbentuk page Maka kalau semuanya berbentuk page ya teman-teman Bertarung lah dengan Bertarung lah dengan page ya Nah artinya Kalau nanti teman-teman sekalian ya Kita lihat disitu Jasa pembuatan website Ya kita cek ya posisi 1 Sampai dengan 10 gitu ya Anggaplah 10 ya Nah itu isinya adalah page semua Maka teman-teman buatlah page juga Ya buatlah page juga ya Nah kalau kita punya website disebelah mana Masih di page itu ya Kalau teman-teman punya website Ya teman-teman bisa masuk aja nanti di Di page teman-teman sekalian ya Di mana itu disini Nah ini di page nih Page at new page Nah oke Itu ya itu pertama Pahami maunya Ya google tuh Maunya google seperti itu Lah kenapa mas didik Emang seperti itu Polanya iya Karena Ya kalau di alaman 1 isinya seperti itu Berarti google juga menganggap Kita pengen seperti itu juga Ya Jadi google tuh gak mungkin Dia sembarangan Meletakkan posisi pertama Sampai posisi 10 teman-teman sekalian Maka dia Mana menurut dia menguntungkan bagi dia Maka itu yang dia Jadikan di posisi 1 sampai 10 Baik kita akan coba lagi teman-teman sekalian Kita akan coba Coba lagi kata kunci yang lain Misalnya saya Buat kata kunci cara Menawarkan Ya misalnya Cara membuat Website Cara membuat website gratis Misalnya Oke Nah ini saya nembak kata kunci ini Teman-teman sekalian Kita lihat ya Apakah berbentuk page atau artikel Kita lihat teman-teman sekalian Nah Teman-teman bisa lihat disini Ini apa Ini R Artikel Nulis dia Panjang tuh tulisannya tuh Kita cek lagi Yang nomor 2 Ya Nomor 2 Dominesia Kita lihat ya Dominesia tuh Sama R Artikel Artikel teman-teman bisa cek lagi tuh Di bawahnya Panjang tuh Pembahasan mereka Kita cek lagi di bawahnya Rumah web Ya kita cek lagi Rumah web Kita lihat ya Lama ya Kita cek lagi Berita usaha Ya teman-teman bisa cek disini Berita Berita usaha Sama Artikel semua Artinya Kalau saya pengen nembak kata kunci Cara membuat website gratis Ya Cara membuat Website gratis Nah maka Dari 1 sampai 10 Google memilih artikel Maka kita juga harus membuat Artikel Nah Cuman nanti kita lihat disini Berapa panjang artikelnya mereka Maka kita juga harus menunjukkan Panjang artikel yang sama Atau minimal melebihi mereka Kualitas artikelnya bagus Ya minimal kita kualitas artikelnya juga Bagus Oke Saya contoh lagi teman-teman sekalian Misalnya saya pengen nembak kata kunci Jual Baju batik Ya Misalnya jual baju Baju batik Nah teman-teman bisa cek aja disini Kita cek ya Satu-sah Satu-satu Ya Kita cek ya Ini ada Tokopedia Ada Lazada Jelas e-commerce ini teman-teman sekalian ya Gak usah dibuka pun teman-teman Sudah paham Sudah paham Jadi Kalau saya pengen nembak kata kunci jual Baju batik Misalnya gitu Ya kita cek ya Di posisi satu sampai sepuluh Isinya adalah e-commerce Ya e-commerce Maka saya juga akan membuat e-commerce Kalau pengen nembak kata kunci Itu Nah ini penting sekali bagi teman-teman sekalian Artinya Kalau keyword kita adalah keywordnya berbentuk Ya jasa biasanya adalah page rata-rata teman-teman sekalian Kalau produk fisik biasanya adalah e-commerce Kalau bentuknya adalah informasi Bentuknya adalah artikel Nah sehingga kalau kita nanti ya Pengen bertarung apple to apple jadinya Maka kalau mereka dengan menggunakan artikel Kita juga harus menggunakan artikel Nah itu teman-teman sekalian Jadi pahami dulu Ikuti alurnya google Kalau google maunya seperti itu Kita juga harus melakukan seperti Seperti itu Ya Nah kemudian yang kedua Yang teman-teman pahami adalah On page nya pastikan sempurna Ya on page nya pastikan sempurna Lihatnya gimana mas didi Kita lihat ya Misalnya tadi Ya Teman-teman sekalian Misalnya Saya cek cara membuat website Misalnya cara membuat web Website Cara membuat website Nah Cara melihat on page nya gimana Nah caranya adalah teman-teman Tinggal di blok aja Kemudian ctrl f Nah artinya Kalau judulnya mengandung kata kunci target Deskripsi nya mengandung kata kunci target Url nya mengandung kata kunci target Pada dasaran on page nya mereka Sehat Kita lihat lagi di bawah Sehat mereka on page nya Ya Sehat Ini juga warna kuning ini Menunjukkan on page nya Sehat Nah ini dua Minimal dua nih Sehat on page nya Sehat Nah Semua halaman satu google sehat semua Kecuali ini ya Jadi bisa ada peluang nih Kita untuk bisa menang Ya Di posisi 10 Mungkin karena dia Tidak sehat on page nya Nah begitu teman-teman sekalian ya Jadi dua ini bisa teman-teman jadikan Sebagai Tempat ya Apa Melihat Ya apakah emang kita Apple to Apple Dengan target yang kita Kata kunci yang mau kita Targetkan Kalau enggak Enggak bisa Makanya Ada suatu Studi kasus gitu kan Ya Mas didik Saya tuh sudah Nembak kata kunci yang saya targetkan Oke Tapi Sudah terindeks Tapi kok enggak muncul di google Oke Pertanyaannya adalah Sudah Ditulis artikelnya Sudah terindeks Tapi kok tidak masuk di Google Ternyata ya semuanya Tentang e-commerce Ya Semua kompotitor Dengan e-commerce Dia sendiri dengan artikel Enggak nyambung Google enggak mau Gitu loh Ya Maka kita ikutin alurnya Kalau alurnya enggak sesuai Juga tidak akan Sesuai Oke Teman-teman sekalian Bagi teman-teman yang bertanya Silahkan langsung aja bertanya Di kolom komentar kami Bagi teman-teman yang mau Private silahkan langsung aja Klik link di bawah ini ya Terima kasih teman-teman sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye